Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 69 ya 69 aktivitas kedua membicarakan tokoh-tokoh pada cerita. Nah ini ada petunjuknya setelah menampilkan dongeng kamu itu dan menikmati penampilan teman-teman satu kelas, bangunlah sebuah dialog dengan dua teman sekelas kamu itu membicarakan tentang tokoh-tokoh yang ada di cerita yang telah dibuat tadi, ditampilkan tadi. Kamu bisa mendiskusikan dengan teman kamu itu cerita mana yang akan didiskusikan. Jadi kalian pilih apakah kalian bertiga cerita mana yang akan pilih misalnya A, B, C maka mungkin kalian akan memilih cerita si B yang akan didiskusikan, terserah. Kamu bisa menggunakan ringkasan dialog di bawah ini atau sekedar atau bangun atau buat dialog kamu sendiri. Nah ini contohnya saja, jadi kata-katanya ini bisa seperti ini atau bisa kamu buat sendiri dengan teman kamu itu. Nah ini perterjemahannya, contohnya ya, hai apakah kamu suka cerita berjudul? Nah judulnya ini adalah judul yang cerita si B tadi yang telah kita pilih. Ya saya sangat terkesan dengan, sebutkan nama salah satu dari tokoh yang ada di cerita tersebut. Misalnya tokoh si Ani misalnya. Dia nah kalian jelaskan, desjelaskan karakternya, tokoh si Ani itu. Nah jadi namanya si Ani, bagaimana deskripsikan tokoh Ani tersebut. kemudian student satu, ya dia lebih spesifik ya, lebih banyak kemuliaan gambarkan tentang karakter atau tokoh si Ani itu. Nah bagaimana si Aninya? Nah kemudian penyelan student yang ketiga. Saya lebih menyukai, sebutkan karakter yang lainnya yang ada di cerita itu. Mungkin ibunya si Ani ya bisa jadi student tiga ini memiliki pandangan yang berbeda. Dia dia titik-titik jelaskan bagaimana karakter yang lebih disukai oleh karakter yang ketiga ini. Mungkin dia menyukai ibunya si Ani. Nah itu dia. kemudian student satu menjawab lagi, ya saya juga menyukai dia. Dia, nah jelaskan lagi lebih rinci karakter dari ibu si Ani tadi yang disukai oleh student tiga. Nah kemudian student dua, jika dia deskripsikan karakter itu yang disukai oleh student tiga tadi. Dia begini-begini misalnya ibunya si Ani itu gini-gini. Nah kalau dia begini mungkin saya, saya mungkin akan menyukai dia juga. Nah seperti itu. Ini contoh ya. Jadi lanjutkan ini. Lanjutkan percakapannya sehingga terbangun, terbangun ke sebuah kesimpulan lebih bagus. Kesimpulan harusnya begini-begini ya. Pandai-pandai kalian lah bagaimana membangun sebuah cerita yang atau percakapan yang membahas tentang sebuah tokoh dalam sebuah cerita. Nah barangkali itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. di Gra recountan kumpelaria. Bersendiri objektika kasih telah menangkis. Sudah berkumpah.